Halo Bodum, selamat datang kembali di recap untuk Games of the Future Tapi yang bakal gue recap hanya akan ada di perbutan 3 besar Dan juga di babak grand final Jadi intinya last day-nya aja Gue akan mengambil sekitar 5 atau 6 klip Yang nanti akan kita kulik dan mungkin kita bisa implementasikan di rank games Terutama untuk decision-decision late game Terus mungkin beberapa winning moment ketika tim-tim sedang bertanding Yang mungkin nanti bisa teman-teman tirukan juga di rank games Kalau main berlima ya teman-teman Ingat, ini gue bikin recap itu Udah pasti bakal gue mention selalu untuk team play Bukan untuk solo players Jadi kalau buat yang solo players ada videonya khusus Ya kan teman-teman Udah pernah gue bikin juga di kelas KB Sehingga di recap kelas KB kali ini Seperti biasa Fokusnya mungkin untuk evaluasi recap team dan segala macem Biar nanti mungkin teman-teman gak kaget gitu loh Kalau ketemu atau nonton tim-tim yang udah pernah gue recap sebelumnya Dan gue bakal mulai langsung dari pertandingan Arar Kyoshi vs Fireflux Esports sekaligus Gue ingin memberikan sedikit opini gue Tentang tim Turki yang satu ini teman-teman Oke gue bakal ngambil klip dari game yang pertama Dimana game pertama ini dimenangkan sama Arar Kyoshi Setelah itu Fireflux menang di game yang kedua dan di game yang ketiga Tapi satu hal yang mungkin mau gue beritahu kepada teman-teman Yang mungkin ya rata-rata gue sangat mengerti Mungkin teman-teman gak tau Fireflux Esports ini tim apa Mereka tuh dari mana ya gue akan memberikan detailnya gitu loh Bahwa Fireflux Esports ini tim dari Turki yang tidak bisa diremehkan Mereka dari jaman M3 yang kita kenal dengan nama Insendio Supreme masih lalu di M4 World Championship Ya kan tiba-tiba ada Fireflux Impunity Di M5 juga beberapa kali kita sempat menyaksikan bagaimana TNZ dan kawan-kawan dengan nickname yang sama ini bertanding juga Jadi emang ini tim yang paling galak dari Turki yang walaupun memang notabene tidak ada MPL nya Tapi mereka disana tuh ada Turki Championship gitu loh Jadi kayak OTW buat MSC atau M5 nya tuh mereka ada turnamennya sendiri Sehingga ini tim bukan tim yang lemah sebenarnya teman-teman Bukan tim yang gampang untuk dikalahkan karena terbukti Mereka di M-series aja Mostly ada di 6 besar dan minimal masuk 8 besar Minimal loh ya minimal masuk 8 besar Artinya tim ini emang gak bisa diremehkan Anyway macro play yang pengen gue tunjukkan disini adalah macro play untuk para pemegang Atau yang nanti di late game-late game tugasnya untuk ngesplit push atau pegangin lain jauh Kebetulan Lord di bawah Skylar itu di top lane ya kan Skylar di top lane ini kan tugasnya untuk megangin lain jauh Kebetulan Sesaat setelah Skylar ini show up ya kan Dan ngelakuin clear di area top lane Nah teman-teman dari Arar Kyoshi ini cuma sekedar ngebukain map Mereka gak mau untuk maksain team fight nya Tapi setelah Skylar selesai Untuk ngelakuin clear wave di area top lane Yang dimana Skylar gerakannya agak sedikit ke bawah Menandakan kalau dia tuh bisa bergerak ke arah bottom lane Teman-teman Arar Kyoshi tuh malah setup mundur Ya kan Mereka tuh cari momen untuk ngelakuin flank atau ngelakuin kill Banana dapetin Rosa disini posisinya menurut gue Sangat-sangat skagmat untuk Rosa Karena dia juga gak sempet untuk mengeluarkan flicker Dia pun keadaannya terkena petrify Jadi udah pasti dia bakal ter-instant kill Kebetulan disini Arar Kyoshi kayaknya sadar Kalau misalkan Rosanya tumbang Udah otomatis mereka bakal menang jumlah Dan sekalipun ditukarkan dengan Brusco Yang dimana Brusco nya ditukarkan dengan Sunshine Lihat di top lane nya Skylar tetap nge-push Ini adalah macro play yang mungkin Teman-teman sering dengar gitu loh Mungkin Heretot juga pernah bikin videonya Metode 41 yang beberapa kali dimunculkan di MPL Indonesia Macro play-macro play yang emang lebih mengutamakan Laju minion dibandingkan dengan teamfight di late game Dan itu bisa mendistract dua sisi teman-teman Sehingga Fire Force Esports yang tadinya fokusnya di Lord Mau gak mau aliennya harus recall Harus pulang terlebih dahulu Menghadang Skylar dan Arar Kyoshi Menang itu berkat split push yang dijalankan Ditambah lagi dengan item management yang mungkin dilakukan Saat sebelum adanya endgame tercipta teman-teman Nah ini dia nih clipnya Dimana adanya Windtalker Dia ganti sama Immortality si Skylar Seperti biasa item management buat pro player Standarnya emang udah ada sendiri gitu loh Dan ngomongin macro management yang tadi udah sempet gue mention Itu ada kata kunci dan elaborasinya juga Sama apa yang terjadi di Arar Kyoshi pada game yang ketiga Jadi yang pengen gue simpulkan disini teman-teman Memang kalau ada teman kita yang lagi nge-clear wave minion Kita tuh gak boleh jauh-jauh untuk ngebukain map Apalagi dalam keadaan lose condition Kalau teman-teman lihat dari game yang ketiga Fire Force Esports vs Arar Kyoshi Mapnya ini kan kebetulan Arar Kyoshi kan under banget kan Teman-teman bisa lihat sendiri ya Arar Kyoshi gak bakal Harusnya lebih tepatnya gak bakal bisa keluar dari area sini nih Area sini harusnya udah gak boleh Karena menurut gue ini area yang sangat-sangat mudah untuk di genking Dan ini kalau di pro scene Kalau di pro scene anggapannya Misalkan lu udah gak punya best to red Dan lu ada di sekitar sini Atau lu di sekitar sini Itu udah pasti bakal dimakan dengan mudah Karena emang macro play di level pro scene Rata-rata tuh udah kayak gitu Lu keluar dari area jungle sedikit aja Itu bisa dimakan Apalagi kalau misalkan udah menit 26 kayak gini Dan immortality-nya lagi gak ready dari para jungler Kalau kita bandingkan mungkin Irat disini gak bikin immortality Karena dia udah punya item sustainability yang sangat-sangat powerful sekali Ya kan item penambah HP-nya banyak Tapi TNZ disini peka juga Karena udah momen late game Immortality adalah item yang cukup wajib gitu loh untuk didapatkan Dan inilah dia momennya Ketika emang ada teman kita yang ngelakuin clear wave Sebisa mungkin Jangan pernah masuk ke dalam area river Karena itu akan membahayakan Posisi kita Apalagi dalam keadaan posisi kita yang kalah super wave minion Super minion sekarang Itu kuat-kuat banget teman-teman Dan tidak bisa dipungkiri Bahwa memang super minion ini adalah menjadi hal yang Kadang tuh meresahkan gitu loh Kadang kita bisa kalah Gara-gara super minion loh Di patch yang terbaru ini Karena emang super minionnya Dia strong banget Serius harus di clear secepat mungkin Teman-teman bisa lihat Arar Kiho si disini kalah untuk dari segi minion push Karena di bawah Fireflux ini punya 4 wave minion Yang sedang berjalan Sementara teman-teman dari Arar Kiho si Emang bermain di sekitaran sini Masih fine menurut gue Selama gak keluar dari area Fire Beetle Dan juga area reverse ini Harusnya Arar Kiho si masih aman Tapi posisi utamanya adalah Karena adanya comms yang berbeda mungkin Iratnya join ke kiri Sementara Banana lagi repot nih Untuk ngurusin bottom lane yang minionnya banyak banget Tiba-tiba Fireflux Esports yang udah ngeliat Banana di area bottom lane Mau gak mau langsung all in Keluar implosion Keluar Glacier Ice Banana nya juga bingung gitu loh Dia mau join team fight Mau nge-clear cepat juga lama gitu loh Dibilang mau nge-clear juga Gak segampang itu Karena super minion sekarang powerful banget Macro manajemennya jadi ada Perbedaan sedikit dengan patch yang kemarin gitu loh Banana dateng Ya Banana dateng juga belum bisa Membuatkan hasil yang begitu maksimal Karena threat killnya gak imbang sama sekali Dua Cuma ditukar sama immortality Banana masuk Dia pun gak dapetin Momentum yang sepadan gitu loh Dengan apa yang terjadi sama Fireflux Karena Fireflux lebih berani Untuk memegang bush-bush penting gitu loh Terutama ya temen-temen bisa lihat sendiri Tadi yang megangin bushnya adalah Rosa dan juga Apex 47 gitu Ini yang sebenernya mungkin menjadi Salah satu gambaran Kalau misalkan di rank games Kalau temen kita lagi nge-clear wave minion Apalagi nge-clear wave minion yang lainnya jauh kayak gini Apalagi dalam keadaan minionnya banyak temen-temen ya Memang alangkah baiknya ya Yaudah sih ikhlasin aja lordnya Atau ya mereka ngelakuin pick off gitu loh Nanti pas temen-temen Fireflux esportsnya all in di lord Temen-temen arah-araki tuh bisa ngelakuin pick off Sebenernya itu metode yang bisa dilakukan ketika memang kita lagi rank games Lagi-lagi temen-temen Kita belajar dari turnamen Apa yang bisa diimplementasikan di rank games Silahkan diimplementasikan Dan gue cuma bisa ngasih proyeksinya aja Kalau misalkan dalam keadaan seperti ini Banana menurut gue ya emang tugasnya untuk ngurusin lain jauh Karena arah-araki Hoshi Sekalinya mereka gak nge-clear wave minion di bottom lane Pasti ada member Fireflux esports juga yang bakal bisa Untuk nyebrang ke arah bottom lane dan ngelakuin endgame Makanya yang sekarang tuh early game jadi kayak wajib banget untuk dimenangkan Dan membuat super minion ini nih jadi Sosok yang mengerikan untuk menuju ke late game Karena landing mana pun udah pasti bakal menang gitu loh Sekalipun mungkin yang nanti ngadangin lane jauhnya Clear-nya cepet banget ya kan Powerful banget juga untuk urusan wave minion Tetap aja men Butuh waktu sekitar 3-5 detikan Sebelum dia bisa nge-clear wave minionnya secara maksimal Itu pun belum harus ngeluarin ultimate Belum harus ngeluarin source kill-source kill lain Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan temen-temen Ketika ada di moment late game Immortality walaupun sempet dibeli sama Irat Tapi perbandingannya gak sepadan Karena temen-temen dari Arar Kehoshi jadi kalah kuantitas Lagi-lagi di late game makronya tetep harusnya ya Yang dimana point kill itu tetep di atas dari lord Ya Fireflux aja waktu ngalahin blacklist mereka tanpa lord loh temen-temen Itu juga ketika Fireflux mengalahkan Arar Kehoshi Mereka tuh di menit-menit 22 kalau gak salah 22 atau 23 ke atas Mereka udah gak mau ngelord lagi Mereka maunya hero Habis itu endgame Dan ini yang terjadi temen-temen Sekarang kita menuju ke pertandingan AP Brand vs Onyx Yang dimana gue akan mengambil dari game pertamanya dulu Ini adalah makro untuk para jungler temen-temen Yang mungkin Oh enggak bukan buat jungler sorry Buat godlaner Gue pengen fokus ke godlaner dulu Jadi di 2 menit awal 2 menit sampai 3 menitan lah Godlaner tolong jangan berisik minta di geng atau di babysit Ini yang gue liat dari AP Brand dan juga Onyx Kalau misalkan temen-temen mungkin akan sedikit bergeser Ya kan visualnya Kepada menit 1.40 sampai dengan menit yang ketiga Karena apa? Karena Temen-temen bisa lihat sendiri AP Brand Disini Sebenernya udah langsung ngelakuin gerakan Untuk setup Karat Artel KLTZ bikin si Kyrie sekarat Ya kan Kyrie nya mau gak mau punya setengah HP Dan dia gak bakal bisa 100% hadir Di dalam setup team Fat Artel Setelah itu Disini AP Brand tuh sedikit ngebaying time Sedikit membuang-buang waktunya Onyx Biar apa? Biar KLTZ nya bisa menyentuh ke level yang kelima Dan bisa outnumber dari damage retribution Kyrie gitu loh Viu sama Ogwen Sengaja bikin Keyboy sekarat Karena biar Keyboy nya gak hadir dalam team Fat Artel Nah Keyboy sekarat Kyrie juga tadi kena skirmish Sedikit kena ultimate dari Fracture Jadi mau gak mau Onyx bakal kalah kuantitas Di setup Tartel nya Kyrie dipaksa mundur Tartel dipaksa reset Dan Flap TZ nya join Flap TZ nya kebetulan Bawain Cisrat Dia bawain Glue Dan Glue ini Strong banget temen-temen Untuk di setup Tartel Liat Dia cuma diem di depan Dia pegangin Kyrie di belakang Dan Keyboy Sambil dia pake ultimate nya Dan dia ngejauhin Kyrie nya Kyrie nya dijauhin Kyrie nya sekarat Udah gak punya Regan Dia juga purple buff nya belum didapatkan Dan alhasil Tartel diambil KLTZ Kyrie nya under level Purple buff nya dikuasain Ini Macro play nya AP Brand si Menurut gue luar biasa temen-temen Terutama untuk Flap TZ Kalo temen-temen liat Flap TZ nya Ini ya Sebenernya Dia ngelakuin tugas Sama kayak Boots Boots juga loncat kok nih Liat Boots loncat Dia ke KLTZ Cuma bedanya KLTZ ini di cover sama Ogwen juga Dan Ogwen nahan Tartel nya Jadi KLTZ bisa tarik ulur Untuk gameplay nya Sementara Flap TZ Dia megangin Kyrie Dia megangin Kyrie Dengan ultimate split split Dan itu terlalu powerful sih Kalo kita berbicara Untuk Glue ya Yang dimana Glue ini Tipikal-tipikal hero yang Sustainability nya powerful banget Tapi emang dia Harus di burst sih Tipe-tipe Glue kayak gini Harus di burst Dan dia Glue nya juga last pick Sementara Onyx udah munculin Beberapa hero nya duluan Boots juga ngeluarin hero DPS Tipe-tipe yang Mungkin ngelakuin poke damage Sementara ya Tipe kayak Glue ini Harus bener-bener di burst dari awal Harus di ganking dari awal Di all in dari awal Dan kerugian nya gak cuma itu Boots tumbang Kyle Tizzy dapet 2 purple buff Ini dia makro play dari Epi Brand Yang menurut gue Ini levelnya udah bukan expert lagi sih Ini udah Udah jatuhnya Bener-bener Nge-outplay Onyx semuanya Dari sisi Oguen nya Dia udah tau Coptis nya kemana Viu tadi ngeluarin ultimate Biar Keyboy nya sekarat Keyboy nya setengah darah Tadi temen-temen bisa liat sendiri Dia ditunggangin sama Flap Tizzy Flap Tizzy nya juga bisa zoning 2 orang sekaligus Ya gak perlu takut Karena emang Keyboy nya udah gak punya regen Kyrie gak punya regen Makro regen aja Berarti diperhatikan sama Epi Brand Dan itu yang mungkin membuat Onyx tuh jadi kalah langkah gitu loh Di early game nya sama Epi Brand Dan temen-temen bisa liat Kayak yang gue bilang tadi Untuk Gold Laner 2 menit Sampai dengan mungkin menit yang ketiga Gak usah berisik untuk minta genking Karena emang di Gold Laner gak bakal terjadi apa-apa temen-temen Itu yang mungkin akan Menjadi salah satu sorotan Dan di patch ke depannya Untuk tim-tim ya Untuk tim-tim ya Gue lagi-lagi spesifik Untuk temen-temen yang ngerang nya berlima Untuk Gold Laner fokus aja Biar setidaknya gak mati di 5 menit awal Itu aja udah cukup harusnya temen-temen Bukan berarti Onyx gak memberikan perlawanan temen-temen Onyx malah sempat menang melawan Epi Brand Dengan metode yang sebenernya cukup oke untuk dijalankan Tapi Epi Brand emang kalahnya gara-gara ini doang temen-temen Gara-gara apa? Gara-gara mereka gak siap pas mereka belum set up berlima Temen-temen bisa liat sendiri Epi Brand lagi berpisah dan berpencar sedikit Ya kan yang walaupun emang mereka sempat menguasai area dari Lord nya Tapi ketika set up di menit 18 Ini kebetulan flop nya kena pick off Karena dia udah gak punya purify Dan dia sudah di cover habis-habisan Dengan Heart Guard Dengan Netherrealm Tapi ternyata Keyboy ngelakuin kantor set up dengan manis Albert juga ngelakuin eksekusi dengan sangat maksimal Disini Onyx dapetin momentumnya Ngelakuin pick off satu demi satu Menang secara jumlah Abis itu ngelort Ini satu-satunya menurut gue Kemenangan dari Onyx terhadap Epi Brand Yang memang pada saat itu Epi Brand nya mungkin lagi belum siap Secara comms juga kayaknya mereka lebih fokus Untuk ngejalanin landing dulu Dan Onyx lebih berani Untuk bikin movement Sebenernya ini udah sempat kita saksikan Di M5 World Championship Epi Brand selalu menang early gamenya Onyx selalu menang ketika decision-decision light gamenya Tapi Epi Brand Tim yang paling sukanya kek early gamenya Makanya Onyx cuma nemuin momennya Itu di game yang ketiga Dan game yang ketiga pun Temen-temen bisa lihat Ini baru di menit ke-19 Dapetin momentumnya Kayak pick off Permanent front to back Kyle TZ nya tumbang Tower midline dipaksa untuk didapatkan Karena apa? Karena kalau di titik 4-1 Tower nya belum hancur Lord nya tadi tuh bakal ke top lane Tapi karena wave minion di mid Diclear dengan cepat Dan turret di mid dihancurkan Lord nya akan bergerak ke area mid lane Kyle TZ gak sempat untuk hidup lagi Dan Onyx bisa mendapatkan kemenangannya Itu bener-bener Epi Brand kalahnya di Momen light game aja Dan light game ya Lagi-lagi sih Harusnya gak bisa disalahkan juga Untuk light game nya Karena emang mereka belum siap untuk set up Tapi pada intinya Kalau Epi Brand belum berlima Ya seharusnya itu celah Untuk temen-temen dari Onyx Cuma ya Momen nya baru tercipta di menit yang 20 kayak gini Menit yang light game banget Dan game yang ketiga teman-teman Draft light game itu bukan kemustahilan teman-teman Sebenernya draft light game itu bisa diciptakan Seperti yang Onyx bawakan Dia membawakan 1-1 Membawakan Lilia Yang dimana notabene untuk light game momentum nya Mungkin mereka bisa balikin keadaan game nya Tapi light game pun bisa tercipta Mulai dari early game yang stabil Kalau early game nya gak stabil teman-teman Itu sebenernya bakal jadi malapetaka Dan itu yang mungkin terjadi di game yang keempat Ketika Onyx kalah melawan Epi Brand Dan gamenya selesai dengan skor 31 Kebetulan kalau temen-temen lihat Di area bottom lane Ya Epi Brand ini selalu sigap Menit 1.40 KLTZ pasti nempel banget sama FlapTZ Ngebantuin urusan Clearwave Minion Biar FlapTZ dapetin level keempat Dan FlapTZ nya bisa out farm Atau overwhelm si Kyrie Overwhelm tuh jadi bener-bener nguasain si Kyrie nya Dia bener-bener ngasih damage yang banyak Kalau bisa bikin Kyrie nya sekarat Dia bikin Kyrie nya sekarat Dan terbukti KLTZ untuk penguasaan map nya Di bawah temen-temen bisa lihat sendiri Di bawah dia tuh stay lumayan lama loh Dia stay sekitar 30 detikan Hingga FlapTZ nya mendapatkan level yang keempat Minimal punya ultimate Baru mereka bakal join dan connecting di area turtle gitu Jadi mereka tuh gak buru-buru untuk langsung makan turtle nya Mereka juga tau setup turtle seperti apa Mereka tau nanti Vue dan Ogwen bakalan datang kayak gimana Mementum nya kayak gini Vue Ogwen datang Dan setup nya langsung 4 lawan 4 Namun sangat disayangkan IP Brand disini Targeting nya terlalu luar biasa ya Dan decisinya juga lagi-lagi Harus diacungin jempol KLTZ dikasih waktu untuk ngambil purple buff dulu Dapetin level yang kelima Sementara Kyrie Karena disini Kyrie nya ditinggal sama Kiboy Yang Kiboy dimana membutuhkan level yang keempat Karena Ogwen udah dapetin level 4 duluan Mau gak mau lagi-lagi Ketinggalan langkah Flap TZ nya nge-clear lagi Boots nya juga nge-clear lagi Suns nya ke pick off Dan alhasil AP Brand jadi menang jumlah Dengan menang jumlah Walaupun mungkin Kyrie dapetin level yang sama Tapi kan battle of retribution Secara kuantitasnya udah kalah gitu loh 4 lawan 3 Dan disini AP Brand nge-zoning Kyrie Makronya jalan terus Dicari awareness map nya KLTZ gak pake retribution Kyrie pake retribution KLTZ nya langsung jalan ke Purple buff Ini Semua informasi penting banget Semua makro dijalankan View nya ngadang atas Kyrie nya diganyang Ya kan Walaupun tidak terlalu welcome Tapi dia masih punya retribution kan Dia pake retribution nya Dapetin purple buff Dapetin regen HP Dia mundur For safety Ini Bener-bener Semua informasi detail kecil Termasuk regen Kayak yang gue bilang tadi Itu tuh berarti AP Brand Mention semuanya Regen Retribution Zoning Out timing buff Dan segala macemnya Ini udah terkalkulasi secara detail lah Lihat bahkan super marco Sampai ngadeng loh Karat oplen Sekalipun nanti akan ada yang bergerak Karat oplen Ya super marco nya juga udah ready Karena ada Ogwen disana Ada KLTZ disana Team fight di area toplen pun Kalau misalkan Onyx mau maksa genking Yang ada Onyx kalah kualitas Nah ini baru nih Kuantitas dan kualitas Nanti bakal connecting teman-teman Secara ultimate Secara battle spell Secara regen juga tentunya Secara item apalagi Kalau level Level kayaknya udah gak perlu ditanyain Macro level IP Brand Emang Bener-bener Di atas semua tim Yang ada di Mobile Legends Bank Seharusnya teman-teman Untuk saat ini Dan ada satu lagi Yang sebenernya pengen gue bahas Tapi kayaknya kelewat tadi teman-teman Yaitu adalah Macro play yang Untuk team fight nya ini Cantik banget sih Ini IP Brand emang Membuktikan ke kita semua Kalau dia bukan cuma tim yang kuat Tapi tim yang konsisten Serta improve Di patch baru ya Teman-teman bisa lihat Di team fight turtle Di menit yang ke 6 ini KLTZ pake Akai Kyrie pake Guinevere Dan Boots pake Lapu-Lapu Lapu-Lapu disini strong banget dong Karena dia bisa jump in Lewatin Akai gitu Ke belakang Epi Brand Ngelakuin team fight nya Secara masif Dia mau team fight 5 lawan 5 Karena cloud nya di bawah Dia juga udah liat Karinya Aldert di bawah Nah kebetulan Disini Flap TC udah diganyang duluan Udah dipaksa untuk purify Dan mau gak mau Boots bakal lebih berani dong Untuk jump in ke belakang Nah Pas Boots jump in ke belakang Teman-teman bisa lihat Apa yang terjadi Betul Teman-teman mungkin fokusnya ke Boots Karena Boots nya udah megangin belakang Udah megangin View Udah megangin Super Marco Tapi kalo teman-teman mau Ngeliat apa yang Jadi perspektif gua Atau POV gua Gua malah fokusnya ke KLTZ Teman-teman mau liat apa yang dilakuin KLTZ Iya betul Dia ngedenay backup buat Boots Dia ngusir 3 orang pemain Biar Boots nya diganyang Abis Boots nya diganyang Walaupun ada pertukaran sama View Tadi kan Satu buat satu Mereka baru Counter setup Wah ini counter setup nya bagus banget Serius Mereka bener-bener makan Boots nya dulu Kalo udah gak ada Boots Mereka tau Mereka bisa tabrak secara asal Terus ganyang secara masif juga Iya kan teman-teman dari Onyx Dan wipe out Padahal awalnya Onyx unggul Di game ini Di game 2 sebenernya Onyx awalnya unggul Tapi Semenjak pertukarannya View Dituker 5 pemain Trade nya jadi gak untung sama sekali Epi Brand langsung menang secara gold Dan ini menurut gua Aduh apa ya Makro kayak gini nih sebenernya Ya udah pernah kita saksikan Tapi gak tau kenapa Kayak mungkin kita udah lupa aja kali ya Sama hal kayak gini Ganyang aja dulu yang divingnya terlalu belakang gitu loh Yang gak punya backup Sehingga nanti kita bisa ngelakuin counter setup Yang mungkin udah pernah dilakukan sama RSI Philippines Waktu di MSC 2022 teman-teman Kalo teman-teman inget Ya mirip-mirip kayak gini Cuma ini lebih Lebih improve aja Lebih apa ya Lebih Lebih baru lah Lebih fresh Lebih patch sekarang Dan lebih kekinian aja Ada gerakan-gerakan tambahan Yang emang Epi Brand tuh Selalu ada di satu level Di atasnya Onyx Sejak M5 World Championship Dan tiba lah kita di momentum terakhir Sama seperti momen Kyrie loncat ke Bush Gue akan nunggu Nanti kalo misalkan Mic check-nya Onyx dimunculin Kalo ada ya teman-teman ya Kalo misalkan gak ada ya Yaudah gitu loh Kalo M5 kan kemarin ada tuh Dan emang gue sempet nonton juga Oh yang terjadi seperti itu teman-teman Makanya gue penasaran sama apa yang terjadi Pas Albert ngeliat di arah bottom lane Padahal Epi Brand sempet muncul di area mid lane Teman-teman bisa liat Viu Yang sebenernya ini adalah Salah satu God-nya PH juga teman-teman Viu ini kan sempet nge-clear di area mid lane Secara logika Secara makro play Di prosin Biasanya kalo misalkan ada mid laner Nge-clear di area mid Dan itu bareng sama roamer Biasanya pasti di belakangnya Itu ada gold laner Itu udah sempet dijalankan Teman-teman bisa liat nih di mid lane Ya kan Di mid lane ini kan Sebenernya si Viu sama si Ogwen kan muncul tuh Dia udah show up Di area mid lane Dan ini sempet terjadi juga Kalo kita bandingkan dengan M5 World Championship Super Marco tuh ada disini Super Marco ada di belakang Jadi kalo misalkan ada yang masuk ke bush area mid Itu udah pasti bakal diganyang Tapi siapa sangka kalo ternyata Viu sama Ogwen itu cuma berdua di bagian mid lane Top lane gak ada yang show up Bottom lane gak ada yang show up Albert secara Ya secara teman-teman bisa liat disini Mapnya kan Keyboy sama Boots kan bukain nih Di bagian bottom lane Udah pasti kosong dong Karena ya di mid lane loh Yang show up gitu loh Ternyata di bottom lane Ada Super Marco Lagi pake waist care Nih Dari jaman Beatrix M4 World Championship Sampai skin Yuzong M5 Siapa sih yang pake waist care gitu loh Ya mungkin ada beberapa pemain Cuma kan waist care udah di nerf abis-abisan Dan Albert kayaknya gak sempet untuk respon Dia niatnya untuk ngelakuin clear wave Karena mungkin Asumsi dari Albert Ya Yang ada musuh tuh di bagian sini Bukan di bagian sini Rumput ini biasanya akan dimainkan sama Ya pemain RSG Filipin Sebenernya kayak gitu mungkin yang gue liat Karena apa? Karena di mid lane Itu baru kebiasanya IP brand Bakal main dengan 3 man move Marco tuh biasanya ada disini nih Kalo misalkan si mid laner sama romernya ada disini Tapi ternyata tiba-tiba Super Marco ada dibawah Albert kena HBD Dan Buyarlah sudah disini Momentumnya Buat IP brand 30 detik loh Soalnya sebelum Lord Dan di menit 16 Epi brand bisa langsung secara paksa ngelakuin end game Suns juga kena culik disini Dengan di virus passion yang udah terlalu brutal damage nya Temen-temen bisa liat nih Terlalu masif Suns juga gak sempet untuk menggunakan ultimate nya Gak sempet untuk menggunakan black shush Alhasil Onyx di kalahkan dengan skor 3-1 Dan itu dia Yang mungkin bisa menjadi gambaran akhir temen-temen Makanya gue salut sih sama Vue dan Ogwen Mereka bisa bikin Onyx kena manipulasi rotasi mereka Rotasi yang harusnya Super Marco tuh di belakang sana Tapi ternyata Super Marco nya di bawah Dia gerak sendiri ya kan Dan ini yang mungkin bisa ditiru dari IP brand temen-temen Bukan berarti gerakan tambahan itu tidak diperlukan No Tapi gerakan tambahan tersebut harus dibarengi dengan tujuan dan juga finishing Yang halus gitu loh Contohnya kayak Super Marco tadi Finishing dia halus Kenapa? Karena ya Albert juga gak bakal sempet untuk pakai Wind of Nature Albert aja gak sempet untuk buka rumput dengan skill 1 Dengan swallow pad nya Gimana Kalian bisa bayangkan Kalau misalkan map kalian gelap dan tiba-tiba Kalian berpikir kalau musuh kalian di meter nya Atau di bawah pun ada gitu loh Jadi ya Semua map sudah dikuasai Yang namanya winning condition Kita ngelakuin apapun tuh kayak jadi Terlihat benar Ya lose condition Ngelakuin apapun terlihat salah Makanya gue nungguin mic check nya Dari kubu Onyx Gue penasaran sama coms Seperti apa sih yang terjalankan Di momentum akhir seperti ini Anyway Anyway good game buat IP brand Dan nice try buat Onyx Lumayan lah ya Dapetin 350 ribu USD Untuk runner up nya 160 ribu USD Dan kita tunggu nih untuk MSC 3 juta USD bro Soalnya itu Angkanya sangat fantastis Dan itu tadi adalah penutup Untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di recap selanjutnya Mau MPL Mau apapun itu Dan Enjoy The video Jangan lupa bahagia Dadah Terima kasih telah menonton!